Sungguh luar biasa keceriaan anak-anak penderita thalassemia yang berada pada naungan Popti Bogor saat mengikuti Me Time yang digelar yayasan tanda mata untuk superhero dan kebun raya Bogor. Mereka nampak ceria saat bercengkrama satu sama lain, seolah tak nampak beban penderitaan dari penyakit yang tengah diidapnya. Me Time sengaja digelar sebagai upaya yayasan untuk anak-anak penderita thalassemia agar bisa rehat sejenak dan dapat melupakan rutinitas dalam menjalani pengobatan panjang. Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya dan Duta Thalassemia Kota Bogor yaitu Yane Ardian diisi juga dengan kegiatan fun walk, rekreasi, aneka games, pertunjukan sulap, dan live music. Ini namanya Tanah Matahun Support Hero adalah program kami. Ini udah awal 3-16, jadi kami udah 3 tahun ya menjalankan ini. Hari ini kawan mimpin beras namanya Me Time, piknik. Sekarang kita lupa, mereka itu kan penyakitnya berat. Jadi hari-harinya berat sekali, jadi kita kasih refisi bahagia supaya mereka lupakan sejenak tapi bisa full tank ya bahagianya. Ya kalau dari kebun raya sih, jadi kebun raya, kebun raya punggur masih sangat terhormat dan bisa terlibat dalam misi mulia ini. Mungkin sudah dijelaskan tadi bahwa ini kan kita memiliki misi untuk menyenangkan anak-anak yang terlahir super hero. Jadi kita sangat bangga menyenangkan dalam misi ini. Tapi itu saja kita menjalankan misi ini sesuai dengan fungsi kita. Jadi kita menjalankan, memberi tempat dan menjalankan fungsi edukasi. Kita memberi edukasi kepada anak-anak ini bahwa fungsi kebun raya adalah fungsi tempat banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang bisa digaris secara keilmuan. Besar harapan kami ini kan kita berbicara mengenai cita-cita anak yang ingin digapai gitu ya. Memangkan ada cita-cita seperti tadi, ada cita-cita yang sederhana. Cuma kami juga ingin menyampaikan cita-cita bahwa dia juga bisa ke depannya menjadi terlibat di kebun ini bisa sebagi berliti. Tapi kami memberi harapan bahwa terlibat di sini semoga bisa membuka harapan yang sudah selesai. Sebenarnya hari ini adalah rangkaian kegiatan Thalassemia sejak bulan Maret. Jadi ini rangkaian saya semangat Thalassemia tentunya punya peran untuk mensosialisasikan tentang penyakit Thalassemia ke masyarakat. Dan Alhamdulillah bisa menikah sama dengan FUS yang punya program untuk memujukkan cita-cita mimpi-mimpi anak-anak Thalassemia. Beberapa waktu yang lalu kita memberikan hadiah sesuai dengan keinginan mereka. Tujuannya tentunya bukan hanya sekedar memberikan hadiah, tapi untuk memotivasi mereka ya. Karena Thalassemia ini kan penyakit kelainan darah yang sebagian bisa seruai, sebagian tidak. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.